Sudara sidang pencabulan terhadap anak di bawah umur di Makassar, Sulawesi Selatan memasuki tahap putusan sidang. Terdakwa yang merupakan paban korban bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang dipimpin, Hakim Purwanto S. Abdullah memutuskan terdakwa pencabulan terhadap anak yang baru berusia 16 tahun bebas dari segala tuntutan. Keputusan bebas ini lantaran kesaksian ayah korban yang meringankan terdakwa yang merupakan paban korban. Dalam kesaksiannya ayah korban mengatakan tidak ada persutubuhan dan pencabulan. Kasus pencabulan ini diduga terjadi sejak tahun 2020 lalu ketika orang tua korban bercerai sehingga menitipkan korban di rumah terdakwa. Dari sejumlah keterangan korban mengalami pencabulan yang diduga dilakukan oleh pamannya. Jadi 2022 baru korban laporkan karena korban diancam. Korban diancam untuk tidak dibayai sekolahnya. Jadi terungkap juga pada tahun 2022 selain korban diancam itu pada saat perbuatan pencabulan terjadi. Sebagai penuntut umum jadi saya menghargai keputusan Majelis Hakim untuk mengajukan keputusan bebas. Cuma sebagai penuntut umum yang mewakili kepentingan negara dan korban melalui kesepidom dan kesintel dan petunjuk pimpinan. Jadi kami nyatakan kesaksian.